Presiden Rusia Vladimir Putin berakukan jaminan Ukraina yang tidak akan menyerang wilayah Kremlin jika mendapat senjata MLRS dari Barat. Putin berbicara hal ini tidak ada kaitannya dengan kepercayaan atau ketidakpercayaan. Tetapi jika Ukraina menyerang wilayah Rusia, Putin berjanji akan melakukan serangan balik yang lebih kejam. Terus melaporkan pada hari Minggu 5 Juni 2022, menurut Putin, pasokan senjata AS ke Ukraina justru memperpanjang konflik. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebelumnya setuju untuk mengirim Ukraina dengan sistem roket HIMARS atau sistem roket artileri mobilitas tinggi atau juga disebut MLRS dengan jangkauan 80 km. Pemimpin Rusia menunjukkan bahwa jangkauan tergantung pada roket yang digunakan dan bukan pada sistem itu sendiri. Ia juga mengomentari dugaan jaminan Kiev untuk Barat bahwa sistem roket ini tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Putin meragukan janji Ukraina ke Barat tersebut. Soba bisa saja Ukraina menyerang wilayah Rusia menggunakan senjata baru dari Barat atau senjata lainnya. Ia mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan kepercayaan atau ketidakpercayaan terhadap resim Ukraina karena ini tergantung pada jenis roket yang akan dipasok Amerika. Putin menambahkan jika roket jarak jauh dipasok ke Kiev, Rusia akan menarik kesimpulan dan menyerang fasilitas yang saat ini tidak terpengaruh. Pemerintah AS mengumumkan pada 1 Juni bahwa mereka akan memberikan paket bantuan militer baru ke Ukraina yang akan menjaku pengiriman senjata dan amunisi HIMARS. Para pejabat AS sebelumnya mengatakan bahwa jangkauan serangan peluncur roket ringan berodah HIMARS tidak akan melebihi 80 km. Seperti yang ditekankan oleh pemerintah AS, Kiev memberikan jaminan bahwa sistem roket AS tidak akan digunakan untuk menyerang sasaran di wilayah Rusia. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!